Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel youtube Afib Safi Pakar Bola Mengomentari sepak bola dengan kesoktauan Gak kerasa udah mau 10 ribu nih subscriber gue baru beberapa video Ya gue mau ngucapin terima kasih Semoga lo semua pada sehat Lo semua ditambahkan rezekinya Dan hidup lo makin berkah Amin Nah, kali ini gue mau ngebahas drawing UCL Dan di akhir video nanti gue akan balik jersi Siapakah yang akan tebakannya menjadi benar Siapakah jersi Hamburg Nama dan nomor Oke, langsung aja Liga Champions 8 besar Liga Champions Kita tarik dulu rokoknya biar santai Ada 3 klub Liga Inggris disana yang gak saling ketemu ya Karena ada Dortmund lawan Manchester City Ada Munchen lawan Paris Satu kolom dan di kolom sebelahnya ada Porto Chelsea Di bawahnya ada Madrid Liverpool Kalau lo perhatiin tweet gue Kalau lo follow Instagram dan Twitter gue Atau lo bisa scroll lagi ke video gue yang paling bawah Tentang UCL settingan Mungkin dengan drawing ini akan relate Akan pas Drawing hari ini akan pas dengan apa yang pernah gue bilangin Kalau Liga Champions Ya seperti yang lo ketahui lah Enggak lah, gak ada settingan di Liga Champions Tapi kemarin gue bilang Paling Madrid ini kolomnya kalau gak ada Chelsea Porto Kalau gak Liverpool Gitu-gitu kan Madrid tuh lawannya susah-susah pasti Ya antara Liverpool Porto Kalau gak Dortmund Gue bilang Ya kayak gitu-gitu lah Cuma seneng aja kalau omongan gue benar Ternyata Ya gak? Langsung aja Nih buat City sama Dortmund Jadi City sama Dortmund itu kalau Dua-duanya sih kayak Masalah kematangan mental Liga Champions Dia gak sekuat Munchen Gak sekuat Liverpool Gak sekuat Madrid Tapi mereka semua lagi struggle Mereka semua lagi Lagi Ngotot-ngototnya Cuma Cuma Kalau di sisi domestik Manchester City lebih stabil Ketimbang Dortmund Dortmund kadang lawan tim tengah masih kalah Lawan tim bawah masih kalah Terbukti sekarang Dortmund masih peringkat 5 Di saat ini ya Dia peringkat 5 di Bundesliga Sementara City masih antang di peringkat 1 Apalagi pelatih Manchester City itu Pep Guardiola yang udah jelas-jelas Kapasitasnya udah oke Di Eropa Atau di Liga Liga Domestik Yang udah pasti pada ngejuarain Nah kayak gitu Tapi Tapi Karena kalau kita lihat Dortmund Belakangan gue sempet nonton Dortmund Sebelum lawan Munchen Gue nonton Dortmund Dortmund itu memang kadang-kadang Cuma pemain-pemain tertentu doang Yang bisa Yang bisa membangkitkan Permainan Yang bisa mengembangkan permainan Paling kayak cuma Haaland Backnya aja itu bikin deg-degan Dortmund Walau keeper kadang jago Cuma Ya gak stabil lah Cuma orang-orang tertentu Paling ya Mark Royce Paling si Haaland Mereka-mereka doang Orang-orang yang berkontribusi Yang terlibat dalam Kalau misalkan Dortmund Menciptakan kemenangan Yang lainnya itu kayak Soso aja lah gitu Sementara City 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 gue belum melihat lagi City di parkir bus parah Tapi kayaknya Dortmund Tidak mungkin parkir bus parah ya Dan pertandingan ini gue yakin Bakal ada jual beli serangan Yang oke lah Karena speed-speed pemain Kedua tim ini Juga oke ya Kayak Ya bisa dibilang Sancho juga Kenceng larinya Di Sono Di City ada Sterling Di City Ya banyak lah Pemain-pemain yang speednya kenceng Backnya juga oke Rapet Ini pertandingan yang Yang oke lah Maksud gue Salah satu Kocokan yang stabil Antara Manchester City Dan Dortmund Gak ada yang Berat kemana gitu Nah Di bawahnya Yang akan berpotensi Ketemu mereka berdua Itu ada Munchen dan Paris Ini gue yakin Bakal seru banget Karena masih ada Dendam-dendam Paris Di final Tahun kemarin Karena selisihnya Cuma satu gol Mungkin rasa penasaran Semakin tinggi Dan yang Bikin lebih seru lagi Munchen itu Kalau menurut gue Sekarang Dia gak Setangguh Munchen yang tahun lalu Itu ibaratnya Robot Ya robot yang 100% Sekarang kayak Kadarnya udah turun Udah bisa diimbangin Udah bisa sempet kalah Di Bundesliga Jadi kayak Ya kayaknya sih Masih bisa di kalahin lah Apalagi kalau kita Si Paris punya Mbappe Neymar udah bisa main nanti Nah kita lihat tuh Kalau lo tau Back Back si Munchen Boateng Sama Kimik Boateng tuh yang udah gak bisa lari Bahkan eh Kimik Si Sule Sule badannya juga Kayak bukan pemain bola Kayak Apa ya Kayak kayu Tapi kebetulan Main di Munchen Ketutup sama Timnya Sama temen-temen yang lain Gitu kan Kalau Clemong Longley kan gak ketutup Nah itu yang bakal seru tuh Kayak Neymar Kita lihat Neymar tuh punya mental yang Dia kalah aja nangis Gitu kan Masa iya gue mau nangis lagi Nanti ketemu Munchen Itu pertandingan yang Sangat ditunggu-tunggu Munchen lawan Paris Tapi gue pengen tetep Kayaknya agak susah ya Buat Ini masalah mental lagi Kalau mental Bayar Munchen Yang udah beberapa kali juara juga Sementara Paris yang masih Kadang-kadang Juga jadi figuran Di Liga Champion Tapi kalau masalah mental Gue yakin Munchen lebih oke Dia punya Lewandowski Kiri kanan masih kenceng Genebri Koman masih kenceng juga Ya Cuma dia harus waspada Sama Mbappe dan Neymar sih Karena Pemain belakang Kayak David Alaba Yang tadi nyebek kiri Sekarang ke tengah pun Dia tuh udah Gak terlalu Kenceng larinya Itu yang kita liat nih Aduh strategi Antara Paris dan Munchen Tapi Kalau untuk Paris Munchen Gue sih pengennya Dua-duanya pernah bantai Barcelona Bangsat Gue pengennya Munchen deh Gak apa-apa Munchen pernah bantai Barcelona Tapi Buat di Liga Champion Magisnya Bayar Munchen masih oke Kita lanjut Ke Chelsea Porto Ini nih Karena setiap Liga Champion Yang menarik adalah Tiba-tiba ada Klub-klub selipan Tiba-tiba ada underdog Kuda hitam Ada tim yang kita Gak sangka-sangka Akhirnya bisa lolos Akhirnya bisa masuk Kayak Porto dulu Benfica Wah banyak lah Pokoknya klub-klub yang Tiba-tiba Ngikut aja gitu Dalam arus yang Arus pertandingan Atmosfer Liga Champion Dimana Raja-Raja Eropa kan Nah ini juga Sebenernya cocok ditunggu Kalau kekuatan Gue sama-sama ya Mungkin Kalau Chelsea masih Ya Lagi oke nih Selepas perginya Lampard Yang gak pantas Jadi pelatih ya Si Tuchel megang Kayaknya udah mulai stabil Dia udah mulai stabil Dia udah ngerti Cara Bisa memanfaatkan Kapasitas pemain juga Tapi perlu diingat Suka ada tim-tim yang nyelip Di saat Di saat Liga Champion Kayak Porto Siapa tau Nanti Porto Ya bisa Ya mungkin ada PP Dia ada parkir bus Gila-gilaan Back-backnya kan Badannya gede Dia Ya dia Sekuat tenaga Fight sampai Pokoknya fight sampai Pertandingan berakhir Ini juga Pertandingan yang sangat seru ya Menurut gue Gue sih pengen Porto yang menang Tapi kalau Porto menang Madrid pasti ke final nih Nah Ya Ini juga sangat seru Karena Porto dan Chelsea juga pernah Sama-sama Juara Liga Champions Siapa tau Malah mereka yang jadi juara Daripada tahun ini Dan lanjut lagi Ke Real Madrid Lawan Liverpool Seperti yang udah Gue bilang Kalau Madrid tuh lawannya Susah-susah Di saat Waktu dulu Lawannya Wolfbrook Waduh Bremen Roma Tletico Madrid Susah deh Lawannya deh Tapi kan ini kan Kocokannya daring Kocokannya kemarin virtual Jadi gak mungkin Ada setting-setting Gak mungkin ada setting-setting Lawannya Liverpool Kembali ya Maksudnya Ini Sebenernya Statistik mah dinamis ya Sama-sama pernah ngalahin Sama-sama Ya Sama-sama pernah ngalahin lah Tapi waktu itu Madrid memang menang Lawan Liverpool di final Masih ada Ronaldo Banyak yang bilang Gue sih Bilang ya Hampir mutlak nih Madrid yang lolos Madrid yang lolos Tapi ada follower gue yang bilang Tapi kan itu dulu bang Kalau Madrid lolos Masih ada Ronaldo Tapi ada wasit Ronaldo udah gak ada Tapi ada wasit Wasit yang Mengatur jalannya pertandingan Bukan wasit yang belain Madrid Mana pernah sih Madrid Dibelain wasit Mana pernah sih Madrid Menit 9-3 Harusnya udah ditiup Terus 9-4 Dapet final Gak pernah Madrid Kayak gitu Madrid kan gue bilang Lawannya susah-susah Madrid Tapi ya Emang kalau dari secara pengalaman Ini kedua tim Memang sama-sama punya magis Di Liga Champion Maksud gue Sejelek-jeleknya Kadang Liverpool lagi di Di Liga Domestik Di Liga Champion Masih bisa bagus Selagi Lagi kalahnya Madrid Lawan Barca Lawan Atletico Di Liga Domestik Di Liga Champion Masih bisa juara Madrid dan Liverpool Yang gue selalu kayak gitu Tapi kalau mengingat-ingat kemarin Masa gak dendam si Liverpool Masa dia gak tampil Sekuat tenaga Masa dia gak tampil Maksimal gitu kan Dimana waktu itu Tangan Salah patah Sama Ramos Sampai ada yang Bilang Wah Ramos nih musuh Islam nih Waduh Ya kan Karena gitu Dulu tuh kayak Marcelo Hensbal Di Di kotak penalti Masih gak ditiup Mungkin emang Bukan tangan kali Yang kena Ini Masih nganggap tangannya Marcelo tuh Ulu hati Jadi gak Hensbal Gak ada lah Liga Champion Yang nguntungin Madrid Kalau ada orang yang bilang Madrid panitia UCL Salah Salah Jadi Madrid lawannya gampang Madrid lawannya Susah-susah Gak ada setting-setting Di Liga Champion Semua udah Bakal bertanding Sesuai porsi masing-masing Dan kemenangan Pasti ditentukan dengan bandar Ah Bukan dong Kembenangan ditentukan oleh siapa tim yang terbaik Ya Jadi gitu aja Gue mau ngasih Challenge buat lu Kira-kira Gak usah yang juara ya Siapa yang lolos Antara yang tadi itu Ada Dortmund Lawan Dortmund City Siapa yang lolos Munchen Paris Siapa yang lolos Porto Chelsea Siapa yang lolos Prediksi lu Liverpool Madrid Siapa yang lolos Nah dan saatnya gue buka Jersey yang kemarin Ada yang bilang Anjing ada follower gue Yang lucu banget Dibilang Di Hamburg Jersey namanya Ibrahimovic Ya Allah Mana ada sih Nih ya Buat lu yang udah nebak Siapa nama dan nomor punggung Jersey Hamburg Punya gue Gue buka nih Sah Oke Lu bener ya Gue yang bener Nah jangan lupa Like Subscribe Oh makasih banget nih Udah 10 ribu nih Gila Udah 10 ribu Gokil ya Makasih terus Support terus channel gue Nanti bakal ada ulasan-ulasan Yang bakal lebih seru Buat gosip Barcelona Mungkin di next video Prediksi Barcelona Real Sociedad Pokoknya udah Terima kasih Terima kasih Gak ada kata-kata lagi Yang gue bisa Kasih ke lu Terima kasih Nah sehat-sehat selalu Semoga Rejeki berlimpah Dan Ya hidup kalian makin berkah Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh